What's up school fans, welcome back to Time Out! Dan tampaknya Treyang ini udah menemukan ya, offensinya dia lagi dan juga kepercayaan dirinya dia, dimana dia selesai dengan 43 poin, termasuk 8 3-point shots, dan ini ke 10 kalinya dalam karirnya Treyang, dia berhasil mencetak 40 plus poin, serta 5 plus 3-point shot, dan ini merupakan yang terbanyak yang dilakukan oleh seorang pemain NBA yang masih berumur di bawah 23 tahun. Dan Treyang, menurut gue, absolutely looks like his old self again, dan Treyang itu yang gue paling suka ya, hari ini tuh dia menjalankan tugasnya sebagai point guard, itu dengan baik, apalagi yang paling penting adalah dia mengontrol tempo pertandingannya hari ini. Treyang, gue tau dia hanya 5 asis aja, tapi gue suka bagaimana dia mengatur flow dari offensinya Atlanta Hawks, lalu juga mendistribusikan bolanya kepada temen-temennya, dan itu yang gue suka dari permainannya Treyang hari ini. Walaupun it's fun, kalau kita ngeliat Treyang bisa 40 poin seperti hari ini, tapi ke depannya, kalau Atlanta Hawks ingin sukses di season conference, Treyang itu harus bisa menjadi floor general, dan juga mengatur tempo pertandingannya untuk Atlanta Hawks. Karena kalau scoring, ada Danilo Gallinari lah yang sedang kembali, lalu untuk defense, wih ada big mannya mereka nih, hari ini Clint Capella yang berhasil mencetak karir high pertama kalinya, dimana dia mencetak 13 poin, 19 rebound, dan juga 10 block shot. Jadi, Capella, this last three games untuk Atlanta Hawks, he has been a monster, dan menurut gue, dia harus nih, menang Eastern Conference Player of the Week, kalau nggak sih, it's a robbery sih. Nah, Hawks ini beruntung banget menurut gue, mendapatkan seorang Clint Capella, kita tau dia didapatkan dari tradenya dengan Houston Rockets, Atlanta Hawks ingat gue, ngebuangnya nggak terlalu banyak, hanya Evan Turner, ya setau gue. Jadi, ini bener-bener beruntung banget, karena dulu Houston Rockets itu deadline, harus juara NBA, sedangkan Capella waktu itu sedang cedera, itu kenapa akhirnya Capella di-trade kepada Atlanta Hawks. But, Capella, he is a big part of the Atlanta Hawks success sekarang ini, dimana Atlanta Hawks are on a three game winning streak, mereka over 500 again. Dan kalau Capella, bisa stay healthy sama Atlanta Hawks, gue yakin mereka bisa masuk ke top five nantinya di Eastern Conference, karena kita tau masih ada Chris Dunn, masih ada Bogdan, Bogdan Novus juga yang masih cedera, jadi gue yakin nantinya Atlanta Hawks kalau udah full team, mereka akan semakin solid saja. Sedangkan untuk Minnesota Timberwolves, they are the worst team in the NBA sekarang ini, sedih banget sih ngeliatnya, karena ini banyak sekali pemain mudanya yang berbakat, tapi offense-nya mereka tuh predictable banget, lalu juga banyak ball watching, dan hari ini pun banyak banget casual layup yang akhirnya ditampel bolanya semua sama Clint Capella. Jadi, sedih banget, jadi mohon bersabar untuk para fans-nya Minnesota Timberwolves. Next, jelas kita akan membahas tentang Cleveland Cavaliers yang kembali mengalahkan Brooklyn Ness dengan score 125-113. Gue bangun-bangun sedih banget liat beritanya bahwa KD hari ini tidak bermain, tapi ya it's good for KD, kita tau dia yang main baru aja 50 menit mainnya, sehingga Steve Nash pun gak mau ngambil resiko ya, dia mau mengistirahatkan KD yang baru saya sembuh dari cedera Achilles-nya, jadi dia takut-takut, tapi KD besok akan bermain untuk Brooklyn Ness saat mereka berhadapan dengan Miami Heat. Apakah saatnya Brooklyn Ness panik sekarang ini? Kalau menurut gue, defensively mereka harus panik sih. Gue concern banget tadi melihat defense-nya Brooklyn Ness. Gue kasih kalian beberapa stats dulu untuk pertandingan ini, dimana hari ini Brooklyn kembali membiarkan Ness untuk mencetak 125 poin. Dalam 2 hari, ataupun dari 2 pertandingan terakhir ini mereka ketemu, itu Brooklyn Ness membiarkan Cleveland Cavaliers untuk mencetak 272 poin. Remember, ingat Cavaliers ini tim yang memiliki offensive ratings paling buruk. Jadi yang offensive ratings-nya paling buruk aja mencetak poinnya segini banyak lawan Brooklyn Ness. Lalu, mereka season ini sudah 9 kali gagal untuk mencetak 100 poin. Jadi itu kenapa offensive ratings-nya mereka paling jelek di NBA sekarang ini. Dan Ness dalam 2 pertandingan allowed 134 poin inside the paint area. Itu artinya interior defense-nya mereka sangatlah jelek. Dan hari ini pun mereka di-out rebound dengan 50-29 dari Cleveland Cavaliers. Of course, hari ini Jared Allen feasting again. He was having fun, he was smiling. Dia hari ini mencetak 19 poin. Lalu juga Colin Saxton mencetak 25 poin. Cavaliers ini tim yang bagus saat Saxland sedang bermain. Tadi hari ini Darius Garland comeback lagi, gak salah 17 poin. Saat ada Colin Saxton dan juga Darius Garland bermain untuk Cleveland Cavaliers, mereka rekordnya adalah 6 kali menang dan juga 2 kali kalah. So, they are absolutely the dark horse in the Eastern Conference this season. Dan mendapatkan seorang Theran Prince, juga mendapatkan seorang Jared Allen. Menurut gue itu upgrade besar sekali untuk tim ini. Dan hari ini Kyrie 38 poin dan juga James Harden mencetak 19 poin dan juga 11 asis. Tapi gue gak tau kenapa James Harden itu hanya 14 shot doang sih. He has to take more shots. Apalagi kita tau KD gak bermain ya. Jadi menurut gue Harden itu di pertandingan-pertandingan awalnya sama Brooklyn Nesson menurut gue kurang agresif sih untuk mencari poinnya dia sih. Dan kita belum tau siapa yang akan ditambahkan untuk menambah kekuatan defense-nya Brooklyn Nesson. Tapi gue harapnya sih 2 orang sih harus datang sih seorang big man yang berpengalaman. Walaupun ada satu rumor dimana tampaknya Brooklyn Nesson ini akan menambahkan seorang big man yang pernah bermain untuk Philadelphia Spring Sixers musim lalu sih inget gue. Yaitu Norvell Pell dimana dia averagenya itu 1,3 block saat bermain 24 game bersama Philadelphia musim lalu. Dia ini tinggal menunggu clearance aja katanya dari health protocols. Nanti dia harus beberapa kali tesnya negatif. Nanti langsung boleh bergabung dengan Brooklyn Ness. Bagaimana tanggapan gue tentang signing ini? Lumayan, lumayan kaget. Gue mereka ngambil seorang pemain yang belum terlalu banyak pengalamannya. But he's a big body jelas akan membantu untuk rebound dan juga untuk defense. Dengan average 1,3 block dan juga kalau gak ada dia average-nya hanya 10 menit doang per game. Menurut gue itu lumayan efisien. Jadi why not dicoba dulu walaupun gue gak tau juga siapa yang available big mannya untuk bisa dibawa ke Brooklyn Ness. Ada yang bilang coba bawa Tyson Chandler-nya. Siapa tau Tyson Chandler juga bisa berdampak bagus untuk Brooklyn Ness. Kalau memang ada Tyson Chandler available menurut gue why not? Siapa tau boleh juga dipake. Karena kita tau Tyson Chandler juga udah punya pengalaman banyak di NBA dan not bad. Athleticism-nya dan juga defense-nya. Kita lihat aja Ness itu kalau gak salah ada 3 roster spot yang terbuka. Gue penasaran nanti kira-kira Sean Mars akan ngambil siapa aja. But of course saatnya panik banget karena kalau dengan offense aja mereka coba outscore their opponent gak bakal bisa sih untuk bisa menang nantinya di NBA playoff. So this is apa ya udah yellow card kali kok di bola ya. Udah mulai yellow card nih untuk defense-nya Brooklyn Ness. Dan sekarang ini Ness rekordnya adalah 9 menang dan juga 8 kali kalah. Jelas dengan 2 kekalahannya dari Cavaliers ini harusnya membuka mata sih untuk defense-nya mereka harus diperbaiki sekali. Oke itu dari Ness lawan Cavaliers. Sekarang kita akan pindah ke Indiana Pacers yang hari ini menang dengan score 120-118. Over Orlando Magic melewati overtime. This was a very good game sih. Hari ini gue nonton ini tadi seru banget. Brockden kembali menjadi hero. He called game again. Dia mencatat 3 point shot saat overtime sisa 2,8 detik. Setelah itu sebenernya Evan Fournier juga punya kesempatan tapi tembakannya masih belum masuk. Brockden hari ini kembali memimpin Pacers dengan 28 point. Ada Jeremy Lamb. Jeremy Lamb ini saat kembali dari cedera ACL-nya. Dia luar biasa banget loh permainan. Pede banget gak ada trauma-traumanya kayak gak ada takut-takutnya. Dan hari ini juga mainnya bagus banget. Dia 22 point untuk Indiana Pacers serta Miles Turner. Miles Turner sebelum gue sebutin stats-nya. Tadi itu di pertandingan terakhir, di saat-saat terakhir itu katanya dia mengalami krem. Krem, gue gak tau krem bagaimana ya. Tapi pelatihnya udah memalikin dia ke bench sampai dia bilang gue gak mau. Gue mau masuk lagi, gue mau jaga last possession. Dan menurut gue, itu kenapa Miles Turner wajib banget sih untuk bisa memenangkan defensive player of the year season ini. Miles Turner hari ini selesai dengan 22 point dan juga 3 block. Dan yang pasti, Miles Turner ini sekarang lagi, wah gila sih. Kalo gak ada Miles Turner di Indiana Pacers, itu kayak kemarin itu mainnya jelek banget sih. Jadi ini memang penting sekali untuk defense-nya Indiana Pacers. Dan yang pasti gue gak boleh lupa juga dengan Domata Sabonis. Domata Sabonis ini juga hari ini clutch juga. Ada beberapa big basket dan juga big stops dari dia. Dia selesainya dengan 18 point, 11 rebound, 9 assist, serta 5 steals. Oke, sekarang kita akan pindah ke Dallas Mavericks yang kembali menang lagi dengan score 122-117 atas San Antonio Spurs. Luka with another big game, 36 points, 11 assist, dan juga 9 rebound. Luka gue paling suka tadi di akhir pertandingan itu, he makes the right play. Dimana dia nge-drive, lalu dia boleh kick out ke Jalen Bronson yang ada di corner for the open 3 point shot dagger. Menurut gue tuh memperlihatkan seberapa mature permainannya Luka Doncic dan juga mid-range game-nya Luka Doncic. Sekarang gila banget ya. So, itu menurut gue adalah kunci kemenangannya Dallas Mavericks salah satunya. Terus gue gak boleh lupa juga, mereka hanya 5 turnover saja. Dan of course mereka gak panik saat dikejar. Tadi sempat kekejar, mereka tuh udah unggul jauh tadi di bawah pertama. Dan juga quarter 3 sih, ingat gue. Lalu dikejar sama The Mother Rosen, Lamarcus Aldridge. Tapi mereka untungnya tenang dan akhirnya bisa menyelesaikan pertanyaan ini dengan sebuah kemenangan. Next! Ada yang pertanyaan ini baru selesai, yaitu Denver Nuggets. Yang berhasil mengalahkan Phoenix Suns dengan score 130-126 lewat overtime juga. Banyak sekali fansnya Phoenix Suns yang marah dengan Chris Paul. Katanya Chris Paul ini sengaja bikin timnya kalah katanya. Tapi Chris Paul memang tadi di bawah pertama luar biasa banget ya. 14 asis dia. Lalu juga dia ngoper bolanya ke Devin Booker sama Michael Bridges. Michael Bridges tadi penghalangnya 5 dari 5 3 point shotnya saat mulai. Jadi Suns itu tadi on fire banget di bawah pertama. Mereka itu unggul 68-54 at halftime. Itu kenapa para fansnya Suns tadi optimis banget mereka ini akan memenangkan game hari ini. Tapi ternyata di quarter ke-3, Denver changed their switch. Langsung jadi jago banget, Denver Nuggets. Dimana mereka mencetak 37 point lalu juga di overtime itu saat Devin Booker tiba-tiba jatuh. Tadi jatuh terus dia gak bisa main lagi. Offensnya Suns kacau balau. Dimana mereka gak nyatak point sama sekali. Dan akhirnya malah Jokic, Will Barton lalu juga terakhir diselesaikan dengan tembakkan dari Jamal Murray untuk bisa membawa tim yang memenangkan game hari ini. Jokic 31 point, 10 rebound, 8 assist. Sedangkan Gary Harris had a big game with 19 points. So Denver Nuggets ini pertama kali menurut gue mereka menang untuk sebuah game yang sangat bermakna. Menurut gue melawan tim yang kuat nih. Ini salah satunya menurut gue yang lumayan gue inget sekarang ini. Lalu ada Houston Rockets hari ini yang berhasil mengalahkan Pistons. Dimana ini kemenangan pertamanya sejak eranya Victor Oladipo. Mereka menang dengan skor 103-102. Rockets tadi juga ada 20 point lead lalu juga hilang. Lalu dibalikkan lagi keunggulannya. Dan mereka ini ditentukan kemenangannya pakai replay tadi. Kalau kalian lihat ya. Dimana jadi migren di foul sama PJ Tucker. Tapi ternyata kata PJ Tucker gue nungguin dulu nih nge-foul nih nih. Sampai waktunya abis baru di foul sama PJ Tucker. Dan ternyata saat di replay pun memang foulnya terjadi setelah time expired. Dan Eric Gordon hari ini score 20 points. PJ juga had a solid game with 15 points dan juga 2 block. Sterling Brown. Wah ini juga lumayan jago nih tadi dari benchnya Rockets. Dia selesai dengan 14 point. Dan juga ada 1 tembakan 3 point shotnya yang penting tadi di kuartal keempat. Nah next. Gila ini masih banyak nih gamenya. Hasil ada Chicago Bulls hari ini yang mengalahkan Charlotte Hornets dengan score 123-110. Zach Levine seperti biasa 25 point dan 9 asis. Ada Laurie Markkinen juga mencetak 23 point. Bulls juga menang nih. 3 game winning streak sekarang ini. Tapi besok lawannya Lakers. Besok ramai nih kira lawannya Lakers ya. Dan Bulls itu benchnya menurut gue bagus banget sih. Dimana berisikannya pemain-pemain veteran. Hari ini pun mereka outscore benchnya Hornets itu 46-20. Next. Ada Toronto Raptors. Yang hari ini mengalahkan Miami Heat dengan score 101-81. On the night. Ini malam dimana 15 tahun anniversary ya Kobe. The late Kobe Bryant. Rest in peace Kobe Bryant. Dimana dia mencetak 81 point. Pelawan Toronto Raptors saat dijaga sama Jalen Rose. Dan hari ini mereka menahan Miami Heat hanya 81 point saja. Ada koneksinya lah ya. Tapi OG Onunobi hari ini was the star for Toronto Raptors. Offense-nya bagus dan juga defense-nya bagus hari ini. Dimana dia sesuai dengan 21 point. 2 steals. Lalu 3 point shotnya juga 5 dari 6. Oke next kita pindah ke Philadelphia Svenskisers. Yang kembali mengalahkan Boston Celtics. Dengan score 122-110. And Beat is finally playing like a top 5 players every night. Menurut gue dia sekarang ini fokus banget. Dan serius banget tentang timnya dia. Dia tiap hari. Apa maksud gue? Tiap game itu engage banget dengan timnya. Itu yang gue suka dengan Embiid. Dan itu kenapa dia adalah salah satu kandidat. MVP musim ini. Dan Embiid harinya selesai dengan 38 point. Dan juga 11 rebound. He finishes the game with a step back 3 point shot. Lalu Ben Simmons juga di quarter 4. Menurut gue huge banget untuk Philadelphia Svenskisers. Dia mencetak 11 dari 15 point-nya di quarter 4. Tobias Harris juga super efisien. Dengan 23 point. Field goal-nya 10 dari 12. Celtics masih gak ada. Jason Tatum. Hari ini Jalen Brown. Pertama, kedua kalinya dalam karirnya. Gue lumayan kaget loh. Ini kedua kalinya. Dalam karirnya. Itu dia mencetak 40 plus point. Dan hari ini selesai 42 point. Dan dia mengajak teman-temannya untuk follow Marcus Smart lead untuk defense. Karena kata dia defense lead teman-teman ini kurang bagus nih. Harus ngikutin contohnya Marcus Smart. Karena dia hari ini kata allow 122 points. And that is too much for the Boston Celtics. Lalu ada dua pertanyaan terakhir. Masih ada Clippers. Yang hari ini berhasil mengalahkan OKC Thunder Clippers. Gue 6 win straight sekarang ini. Dimana mereka menang dengan scores. 120-106. Kawhi 31 point. Dan juga Paul George dengan 29 point. Lalu ada Sacramento Kings. Yang berhasil mengalahkan New York Knicks. Dengan score 103-94. Learon Fox 22 point. Dan juga 7 asis. Sedangkan Tyrese Halliburton 16 point. Dan juga 4 block shot. Prediksi gue hari ini ancir banget. 0-3. Dimulai dengan tadi KD gak main. Langsung berukin net skala. Lalu Phoenix Suns juga tiba-tiba meltdown. Dan yang terakhir. OKC Thunder plus 13 kalahnya 14 point. Cuma kalah satu poinnya itu sayang sekali. Tapi gak apa-apa. Besok banyak game yang lagi. Ada 7 pertandingan besok ini. Kita langsung pilih aja Phoenix Suns. Back to back susah. Wah teori gue masih salah terus. Tapi gak apa-apa gue masih percaya nih. Besok Phoenix Suns minus 1,5. Besok gue yakin kayak mereka akan menang. Mengalahkan Denver Nuggets. Lalu juga ada Utah. Utah kita tahu lagi on fire banget nih sekarang ini. Lagi bagus-bagusnya. Utah minus 6,5 melawan Warriors. Gue besok kayak pilih Utah. Kayaknya akan menang nih. Dan yang terakhir Lakers. Kita tahu Lakers sedang. Bagus-bagusnya juga. Lakers minus 9 melawan Chicago Bulls. And those are my 3 picks. Semoga besok ada 1 lah yang bener lah. Jangan 0-3 lagi kayak hari ini. Dan terakhir timeout game. Kita akan ke top place. Dan yang pertama jelas. Kita akan melihat. Dunking Jared Allen on his old teammates. Yaitu Joe Harris. And then he smiles. Dan next. Wah ini keren nih dunk yang berikut nih. Eric Gordon. Dunking Isaiah Stewart. Udah lama banget gak liat Eric Gordon bisa mengedung kayak gini. Dan yang terakhir ada Teddy Rozier with the steel. And the end one dunk on Garrett Temple. Tadi itu juga. That was pretty nice too. So timeout geng. Itu aja untuk episode timeout hari ini. Banyak sekali informasinya. Semoga juga ada yang bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka dan juga enjoy dengan episode hari ini. Seperti biasa jangan lupa untuk kasih like. Dan juga kasih komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Karena kita tiap harinya ngomongin tentang NBA. Lalu juga bahas kita apapun itulah. Pokoknya dianggap ada di dunia ini. Biasanya kita suka bahas di sini. So thank you so much for tuning in. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.